Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Tarangan Imam Ibn Ata'ila As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 80 Pada hikmah nomor 80 ini Imam Ibn Ata'ila As-Sakandari menuliskan Apabila kamu melihat orang Yang mau menjawab setiap persoalan yang ditanyakan kepadanya Dan mau mentawilkan atau memberi tabir Terhadap setiap sesuatu yang dia saksikan Lalu mau menuturkan segala sesuatu yang dia ketahui Maka hal tersebut menunjukkan kebodohannya Barang siapa melihat orang yang suka menjawab Segala sesuatu yang diajukan kepadanya Menceritakan segala sesuatu yang pernah disaksikannya Menyebut semua yang pernah diketahuinya Maka perbuatan seperti itu Termasuk perbuatan orang bodoh Kau muslimin rahimahkumullah Begini Mungkin setiap orang Itu Tahu sesuatu Atau setiap orang pernah melihat sesuatu Tetapi ketika orang tersebut Selalu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya Itu menunjukkan dia itu orang bodoh Setiap orang mungkin pernah melihat sesuatu Tetapi ketika orang tersebut menjawab semua hal Tentang hal yang pernah dia saksikan Maka itu menunjukkan kebodohannya Setiap orang mungkin pernah mengetahui sesuatu Punya ilmu sesuatu Tetapi ketika dia menjawab semua hal yang pernah dia tahu Maka hal tersebut menunjukkan kebodohannya Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah S.A.W Dalam kitab Sahih Muslim Hadis nomor 5 Cukuplah bagi seseorang Disap sebagai pembohong Apabila dia menceritakan Segala sesuatu yang Dia dengarnya Kau muslimin rahimahkumullah Maksudnya begini Dalam dunia realita Seperti yang kita alami Tentu kita Banyak Tahu banyak hal Nah ketika semua hal yang kita tahu ceritakan Maka disengaja atau tidak sengaja Mau atau tidak mau Kita itu akan terjerumus dalam kejustaan Lalu dalam dunia metafisik misalnya Mungkin seseorang ada yang diberi kasah Bisa melihat sesuatu yang gaib Kemudian Setiap hal yang dia lihat di alam gaib tersebut Kemudian dia ceritakan kepada semua orang Nah hal tersebut menunjukkan kebodohannya Misalnya suatu saat Ada Mayit lewat Tiba-tiba Mayit tersebut Kepalanya berubah Jadi kepala kambing Misalnya Karena Orang yang melihat diberi kasah Nah kemudian dia ceritakan Wah tadi itu mayit yang Lewat kepalanya kepala kambing Nah itu menunjukkan keberuntungan dia Kenapa Karena tidak semua hal Yang kita lihat Harus diceritakan kepada orang lain Ada kalanya Allah subhanahu wa ta'ala Menunjukkan kepada kita sesuatu Untuk bahan iktibar kita Oh iya Orang mati yang lewat di depan saya Kepalanya kepala kambing Karena misalnya dulu Waktu hidupnya suka makan rumput tetangga Misalnya Suka mencuri Buah-buahan tetangga Dan lain-lain Dan lain-lain Untuk iktibar oleh kata itu Kita jangan sampai Mencuri hak milik orang lain Misalnya ada orang mimpi Melihat ini dan itu Lalu dia Ta'wil mimpinya Dia takbirkan mimpinya Dia ceritakan kepada orang lain Tidak seperti itu Jadi tidak semua ilmu yang kita tahu Harus diceritakan kepada orang lain Ada yang seharusnya kita ceritakan kepada orang lain Ada yang seharusnya tidak kita ceritakan kepada orang lain Ada yang seharusnya untuk iktibar diri kita sendiri Dan ada yang seharusnya untuk iktibar bagi orang lain Selain itu Sebanyak apapun yang kita pernah dengar Sebanyak apapun yang pernah kita lihat Sebanyak apapun yang pernah kita pelajari Ilmu kita sesungguhnya itu Belum ada apa-apanya dibandingkan ilmu Allah subhanahu Maka jangan sombong dengan yang sedikit tersebut Jangan bawel dengan yang sedikit tersebut Seperti kata Sebuah dalil Wama uditu minana ilmi illa kolilah Jadi ilmu yang diberikan Bara kita itu hanya sedikit Apa yang harus kita ceritakan dengan sedikit Apa yang mesti kita bangga dengan yang sedikit Dengan kata lain Ketika kita melihat sesuatu Ketika kita mendengar sesuatu Maka harus kita pilah-pilah Mana yang sebaiknya kita simpan Mana yang sebaiknya kita ceritakan Mana yang sebaiknya untuk iktibar diri kita sendiri Mana yang sebaiknya untuk iktibar orang lain Kira-kira begitu Mudah-mudahan bermanfaat Kita baca lagi hikmahnya Apabila kamu melihat Orang yang selalu menjawab Setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya Lalu selalu mentabirkan Setiap sesuatu yang dia lihat Lalu selalu menyebut-nyebut Setiap sesuatu yang pernah dia ketahui Maka hal tersebut menunjukkan kebodohannya Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana tahubbal minna Innaka anta sami'ul alim Watub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih